Video lagu Indonesia Raya dibuat parodi beredar di media sosial. Di video tersebut diawali dengan suara ayam berkokok dengan aransemen lagu yang hampir sama, dengan lagu Indonesia Raya, namun dengan syair yang secara garis besar berisi penghinaan terhadap Indonesia. Akun Youtube My ASEAN yang diduga merupakan pengunggah parodi lagu Indonesia Raya ini langsung diserebu oleh warganet Indonesia, karena dianggap tidak menghormati lagu kebangsaan suatu negara. Tidak berapa lama unggahan video yang sempat naik pada hari Minggu 27 Desember di kanal Youtube ini pun telah hilang, dihapus pemilik akun. Akun My ASEAN diduga milik warga Malaysia, karena menyatakan lokasi berada di wilayah Malaysia dan memiliki logo bendera Malaysia. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Tegu Faizah Syah, menyatakan, pemerintah telah menyerahkan kasus tersebut kepada kepolisian Malaysia. Kedutaan besar Malaysia di Jakarta mengeluarkan pernyataan resmi terkait hal ini. Keterangan pers ini pun dirilis melalui akun Twitter Kedubes Malaysia di Jakarta, at MYEMBJKT. Dalam pernyataan pers dijelaskan, bahwa pihak berwenang di Malaysia sedang melakukan penyelidikan atas perkara tersebut. Adapun jika video tersebut benar diunggah oleh warga negara Malaysia, maka akan dilakukan pernyataan tegas, sesuai hukum yang ada. Indonesia-Malaysia memiliki hubungan dekat, karena sejumlah kesamaan sejarah dan budaya. Namun hubungan antara penduduk Indonesia dan Malaysia kerap mengalami pasang suruh. Kesamaan dua budaya antara Indonesia dan Malaysia justru menjadi memerah relasi kedua negara. Baju batik, musik angklung, wayang kulit, hingga gamelan, tak lukut dari perseteruan kedua negara. Anakun organisasi pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan PBB UNESCO telah memutuskan, batik merupakan warisan budaya Indonesia setelah sebelumnya sempat diklaim sebagai budaya Malaysia. Sebelumnya lagu daerah rasa sayang, tarif pender pada 2009 lalu juga menjadi ramai karena digunakan menjadi iklan pariwisata Malaysia. Muhammad Pramudita, CNN Indonesia. Muhammad Pramudita, CNN Indonesia.